Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina, berikut catatan redaksi Karhutla Ancam Provinsi Jambi. Intro Kebakaran lahan kosong dan semak pelukar yang ada di Desa Talang Duku, Kejamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro Jambi pada Rabu sore hingga Kamis Dinihari. Belum bisa dipadamkan oleh tim Satgas Kabungan BBBD Moro Jambi serta TNI BORI, bahkan dua pesawat water bumbi dari BBBD Provinsi Jambi belum bisa memadamkan ambukasi jago merah tersebut. Intro Inilah kondisi kebakaran lahan kosong dan semak pelukar di wilayah Desa Talang Duku, Moro Jambi. Dua helikopter waterbombing dari Satgas Kabungan BBBD Moro Jambi dibantu pihak TNI BORI terlihat kewalahan untuk cepat memadamkan ambukan si jago merah yang telah menghauskan lahan kosong dan semak pelukar tersebut. Selain itu sulitnya akses masuk ke lokasi kebakaran, serta terbatasnya ketersediaan air sebagai kendala dalam pemadaman oleh tim gabungan Satgas Penjagaan Kebakaran Hutan dan Lahan di Moro Jambi. Selain itu kencangnya angin ditambah media tanah gambut membuat kobaran api mengancam perkebunan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Tak hanya itu sulitnya api dipadamkan membuat kebakaran terus terjadi hingga Rabu malam sampai Kamis dini hari. Oleh tim gabungan, BBBD, Kabupaten, Moro Jambi, TNI, dan Polri, melaksanakan kegiatan pemadaman baik melalui darat maupun melalui darat dan sampai saat ini masih terus berupaya untuk menghasilkan pemadaman. Menurut laporan dari lapangan, ada beberapa kendala sehingga sampai sekarang masih terus berkelasanan pemadaman. Terutama, ketersediaan air yang sangat minim di lokasi, kemudian akses jalan masuk ke lokasi yang hanya satu akses. Hingga berita ini diturunkan, tim Satgas Gabungan Penjagaan Karhut Lamuara Jambi terus berupaya untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanja Barat. Kali ini kebakaran terjadi di Desa Lubuk Terentang, Kejamatan Betara. Setidaknya 1,5 hektare lahan terbakar. Kejadian yang terjadi sekira pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, Kamis 10 Agustus 2023. Memasuki musim kemarau saat ini, Siaga Karhut Lamuara Jambi terus dilakukan BPBD Tanja Barat bersama tim Satgas Karhut Lamuara Jambi. Agar jika terjadi Karhut Lamuara Jambi, dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Namun pada Kamis 10 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Lubuk Terentang, Kejamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dikarenakan lokasi kebakaran cukup jauh, mempersulit tim Satgas Karhut Lamuara Jambi untuk melakukan pemadaman. Dalam kesempatan ini, Kepala BPBD Tanja Barat, Zulfi Krim, membenarkan, jika pada Kamis siang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Lubuk Terentang. Beruntungnya, tim Satgas Karhut Lamuara Jambi cepat tanggap, sehingga hanya sekitar 1,5 hektare lahan terbakar. Lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan sawit. Petugas sempat kesulitan untuk menuju lokasi, sebab kondisi tanah yang berbukit, namun pemadaman tetap dilakukan, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan helikopter waterbombing. Kejadian Karhut Lamuara Jambi kemarin tanggal 10 Agustus tahun 2023 di Kecamatan Petara itu telah terbakar 1,5. Ini di APL, area peruntukan lain, lahan masyarakat. Kemudian untuk tindakan yang dilaksanakan oleh tim Satgas Karhut Lamuara, dilaksanakan pemadaman darat, juga melaksanakan pemadaman udara. Ini dibantu sepenuhnya oleh pesawat helikopter dari perusahaan Petrucina. Butuh waktu beberapa jam hingga api dapat dipadamkan. Hingga saat ini penyebab lahan masyarakat yang terbakar tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Atas kejadian kebakaran lahan tersebut, pihak BPBD menghimbau masyarakat untuk membuka lahan jangan dengan cara dibakar. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari kembali terjadi. Sedikitnya 20 hektare lahan perkebunan milik warga hangus terbakar. Diduga kejadian ini disebabkan adanya upaya pembukaan lahan dengan cara sengaja dibakar. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi menghanguskan lahan kosong maupun perkebunan sawit milik warga di Desa Bajupang Laut, Kecamatan Morapulian, Kabupaten Batanghari. Di tengah kondisi cuaca panas dan musim kemarau, membuat koparan api semakin meluas hingga tak terkendali. Sedikitnya, api membakar sekitar 20 hektare lahan warga. Upaya pemadaman dengan menggunakan alat sadanya dilakukan warga sekitar. Petugas BPBD yang tipe di lokasi pun langsung berupaya mengendalikan amukansi cakomera yang melalap lahan perkebunan. Berdasarkan rilis BPBD, proses pemadaman berlangsung selama 6 jam. Dikarenakan lahan yang terbakar begitu luas. Beruntung, luasan lahan merupakan tanah mineral. Guna mencegah semakin meluasnya kebakaran, petugas melakukan penyerama penyekatan di sekitar area lahan yang belum terbakar. Diduga, kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan adanya unsur kesengajaan dari oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba membuka lahan dengan cara membakar. Sejauh ini, insiden karhutlah yang terjadi di Kabupaten Batanghari merupakan lahan milik warga yang upaya melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Sementara, ketegasan aparat penegak hukum sedang diuji karena belum terlihat adanya pengungkapan kasus karhutlah di Batanghari. Sementara Kabupaten Batanghari dari tahun sebelumnya merupakan salah satu daerah penyumbang karhutlah di Provinsi Jambi. Selamat Riyadi, Jek TV Melaporkan Pemirsa jajaran Polores Tanja Parat kembali menangkap pelaku pembakaran lahan dengan cara dibakar. Pelaku pembakaran lahan tersebut merupakan pria lansia berumur 81 tahun. Seperti melakukan pengancaman kepada petugas, akhirnya pada 6 Agustus 2023, B alias Wak Janggut diamankan petugas guna penyelidikan lebih lanjut. Rabu pagi 9 Agustus 2023, Polores Tanja Barat menggelar konferensi pers pelaku pembuka lahan dengan cara dibakar. Pelaku tersebut merupakan pria lansia berusia 81 tahun yang merupakan warga dusung karya RT10, Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengapuan. Kapolores Tanja Barat AKBP Padri menyampaikan bahwa penangkapan P alias Wak Janggut ini tentu berdasarkan laporan bahwa telah terjadi kebakaran lahan di PT WKS Kanal 6, Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengapuan pada 1 Agustus sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat karena lokasi tidak dapat masuk alat berat sehingga tertunda pada esok harinya. Tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2023, tim RPK dari PT WKS berhasil masuk ke lokasi untuk membuat embung kanal air. Namun upaya tersebut dihalangi oleh P alias Wak Janggut beserta 7 orang sehingga pembuatan embung kanal tidak berhasil dilakukan. Namun di hari yang sama sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, personil gabungan berhasil menuju ke lokasi lahan yang terbakar. Namun helikopter waterbombing milik WKS sebagai upaya memadamkan api di lahan yang terbakar. Namun pada 5 Agustus Sabtu sekira pukul 14.00, lahan kembali dibakar di tempat yang sama. Sempat dilakukan upaya preventif, namun tidak diindahkan. Dan akhir pada Minggu 6 Agustus, petugas Polres Tanja Barat langsung menangkap P alias Wak Janggut. Dalam penangkapan ini sempat terjadi pengancaman, namun P alias Wak Janggut berhasil diamankan. Barang bukti lainnya juga turut diamankan guna penyelidikan lebih mendalam. Nah kemudian dengan dasar ini saya mengumpulkan seluruh perguruan Polres, dan kami bersepakat bahwa upaya-upaya preventif yang kami lansarkan tidak akan mempunyai hasil. Sehingga perlu diatur upaya terakhir penegakan hukum. Ya kemudian hari Minggu, Pada Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00, yang kemudian yang Satu Mbak sendiri melaksanakan perindakan terhadap persanggap P. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, P alias Wak Janggut ini dikenakan pasal Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman penjara 15 tahun atau denda 7,5 miliar rupiah dan Undang-Undang No. 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun atau denda 10 miliar rupiah. Untuk diketahui, P alias Wak Janggut ini pada tahun 2021 lalu juga merupakan binaan dari Polres Tanja Barat sebagai pelapor karhutlah karena pada tahun 2021 lalu lahan sempat dibakar juga oleh P alias Wak Janggut pada 3 Juni 2021 di Jalan 670, Kanal 4, Kanal 5, Distrik 6 PT WKS yang merupakan struktur lahan gambut, hutan produksi, dan wilayah konservasi PT WKS. Sempat dilakukan pembinaan karena jiwa kemanusiaan karena P alias Wak Janggut merupakan pria lansia. Kami kenakan pasal 36, angka 16, ayat 4, juntuh pasal 36, angka 17, ayat 2, undang-undang nomor 6 tahun 2003 tentang perubahan undang-undang 41 tahun 99 tahun tanah dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Ya Pemirsa RH alias RM 47 tahun warga RT 19 Parit 6 Simpangkeroh Desa Sungai Baung Kejamatan Pengapuan berhasil diamankan jajaran kepolisian Polres Tanja Barat pada minggu sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di area Kanal D611 Desa Sungai Baung akibat melakukan pengancaman terhadap petugas karhutlah. RH alias RM terancam hukuman 1 tahun penjara. Akibat mengancam petugas karhutlah, RH alias RM terpaksa mendekam di balik jeruji tahanan Mapolres Tanja Barat karena mengancam petugas menggunakan parang ketika petugas karhutlah ingin menuju lokasi kebakaran lahan. Dalam keterangannya, Kapolres Tanja Barat AKBP Padli menjelaskan penangkapan RH alias RM berdasarkan laporan polisi LP garing B garing 53 garing 8 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polres Tanja Barat garing Pol Dajambi tanggal 6 Agustus 2023 oleh korban sebagai terlapor. Dari laporan Dari laporan tersebut, jajaran Polres Tanja Barat berhasil mengamankan tersangka RH alias RM pelaku tindak bidana pengancaman menggunakan senjata tajam. Pengancaman tersebut dilakukan tersangka kepada pelapor pada hari Rabu 2 Agustus 2023 sekitar pukul 10.25 di kanal D611 Desa Sungai Paung. Modus operandi yang dilakukan tersangka ialah mencegat alat berat yang hendak membuat embung air di lokasi kejadian dengan cara mengancam pelapor menggunakan sebilah parang agar pelapor menghentikan pekerjaan dan mengusir pelapor dari lokasi yang diklaim tersangka sebagai milik kelompoknya atau masuk kelompok tani wajanggut. Terhadap pelaku disanggakan dengan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 1 tahun penjara. Waktu kejadian pengancaman terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 10.25 dikapinya di kanal listrik 611 Desa Sungai Paung Kecamatan Pengebuan. Kemudian untuk waktu dan tempat penengkapan daripada tersangka terhadap 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 pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 itu di area lahan. Diketahui bahwa tersangka bersama kelompoknya melakukan tindak pidana pembakaran lahan dengan dalih untuk menyuburkan tanah di area WKS yang telah diklaim sebagai lahan milik kelompoknya. Selain itu tersangka RH alias RM ini juga merupakan residivis dengan kasus perambahan hutan. Laporan polisi yang kami terima dari korban kemudian tim melakukan penyelidikan dan kami dapat informasi bahwa tersangka RH ini berada di lahan yang berada di Paritna bisnis 911 kemudian kami bergerak bersama dekatan yang lain dan seharusnya melaksanakan penangkapan. Surya Kurniawan Cik TV melaporkan. Pemirsa memasuki musim kemarau kebakaran hutan dan lahan mulai melanda wilayah Kabupaten Muarujami. Guna mencegah terjadinya karhutlah kembali terulang. Polisi gencar melakukan pemasangan sepanduk impawan pencegahan karhutlah. Jajaran kepolisian sektor marusepot dan subsektor Taman Rajo Risot Muarujambi memasang baliho pencegahan kebakaran hutan dan lahan di lokasi rawan terjadinya karhutlah di desa Talangduku kecamatan Marosepo Kamisiang. Baliho yang dipasang polisi tersebut terdapat penjelasan bahwa setiap pelaku pembakaran lahan terancam denda 15 miliar rupiah dan hukuman penjara 10 tahun. Pemasangan sepanduk imbawan dimaksudkan agar masyarakat memahami tentang karhutlah serta ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran lahan. Selain merupakan tindak pidana membakar hutan dan lahan juga membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan hidup. Selain memasang baliho polisi bersama BBBD dan unsur pimpinan kecamatan di kecamatan Taman Rajo juga mengumpulkan tokoh masyarakat Ketua RT Kadus hingga Kades Mereka dikumpulkan untuk diberikan imbauan agar terus berhati-hati dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini. Parga semua toko-toko di sini saya kumpulkan saya berikan imbauan terkait situasi saat ini panas disipasi terjadi kebakaran jangan sampai terolong lagi karena peduluan daripada masyarakat itu penting bukan peduluan dari kita koronasi sangat penting dan saya sampaikan juga apabila ada api yang segera koronasi yang cepat kita sama-sama memadamkan untuk keterangan masyarakat dan aparat setempat dan saya juga melakukan pemasangan rumah balai-balai seperti ini nanti akan dilakukan seluruh desa dan tempat-tempat yang memang banyak semak belukar kita akan melakukan pemasangan bersama Pak Caman dan Amil dan aparat berdisa setempat Upaya kegiatan pencegahan dengan pemasangan sepanduk dan sosialisasi langsung ke masyarakat ini sebagai antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan sebab diketahui saat ini masih ada masyarakat yang nekat membuka lahan dengan cara membakar Pemirsa kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah mulai terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Jambi Gubernur Jambel Haris mengatakan segera mengambil langkah-langkah penanganan dan minta Satgas karhutlah melediki penyebab kebakaran tersebut dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini melakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri sampai berjumpa lagi Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah sejak beberapa hari terakhir mulai melanda beberapa wilayah di Provinsi Jambi Rabu 9 Agustus 2023 kebakaran lahan terjadi di Desa Talang Dugu Muarujambi seluas 3 hektare lahan yang belum diketahui pemiliknya itu dinyatakan terbakar api baru bisa dipadamkan pada Kamis 10 Agustus malam kemudian Kamis 10 Agustus juga terjadi kebakaran dengan status lahan APL di kawasan Kabupaten Tanjung Jepung Barat Jambi Lahan yang terbakar adalah semak belukar yang terdapat pula tanaman sawit Belum diketahui berapa luas lahan itu saat ini api sudah berhasil dipadamkan Kebakaran lahan sawit juga terjadi di Kejamatan Mandiangin Kabupaten Sarulangun dengan luas lahan terbakar seluas 3 hektare milik perusahaan api juga sudah dipadamkan selain pemadaman langsung di lapangan tim Satgas Karhutla juga melakukan pemadaman lewat udara atau waterbombing dengan mengerahkan dua helikopter Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan akan segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi Karhutla tersebut ia akan memonitor di lapangan terkait kebakaran yang terjadi sejak beberapa hari terakhir tapi yang jelas nanti kita akan lihat ke lapangan dengan kemudian rem selaku kemendan lapangan Karhutla ini seperti apa nanti apakah perusahaan atau ada pelaku yang sengaja atau memang ada warga yang lalai atau memang ada perusahaan yang sengaja untuk memakai semua Rian Cian Cian Cik TV melaporkan Terima kasih Terima kasih